Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Miftaul Ulum teman-teman Nah di video kali ini Masih membahas tentang Ustadz Yahya Waluni Dan Ada video dari Ustadz Yahya Waluni Yang sangat menarik teman-teman Yang membahas tentang kemurnian Suatu kitab ataupun kemurnian Kitab suci teman-teman Tentu teman-teman sudah tahu Apa itu kitab suci Kitab suci adalah firman Allah SWT Ataupun firman Tuhan yang Untuk ataupun diperuntukkan Untuk umat manusia sebagai Pendoman hidup ataupun sebagai pandangan Dan sikap hidup kita Dan dibukukan dalam suatu kitab Yaitu bernama kitab suci teman-teman Tentu kriteria dari kitab suci adalah Bersumber dari Tuhan Ataupun Allah SWT Dan juga kemurnianya terjaga Tidak ada perubahan dan juga Asli benar-benar 100% Firman Allah SWT Ataupun firman Tuhan Nah itu baru disebut dengan kitab suci teman-teman Dan berkaitan dengan cerama Ustadz Yayawaloni juga menerangkan bahwasannya Suatu kitab Ataupun kitab suci Tentu bisa Dinilai dari logik Ataupun logikanya Maksudnya Maksudnya adalah Keilmuannya Ataupun suatu kitab suci Pasti bisa diterima oleh Akal kita Ataupun akal sehat kita Nah bagaimana mungkin Ketika kitab suci dibelajari Tetapi malah Membingungkan kita Dan itu bisa dilihat Dari Percaturan logika teman-teman Seperti tidak ada sejarah Maka tidak ada kebenaran Dan juga tidak ada kebenaran Maka tidak ada teori Tidak ada teori Maka tidak ada ilmu pengetahuan Nah ini saling terkait Bahwasannya Sejarah Maka menentukan kebenaran Dan juga Kebenaran pasti Barulah terbentuknya Suatu teori Dan juga teori Maka tidak ada ilmu Artinya Semua itu terkait Teman-teman Ketika kita menyebut Kitab suci Saya tidak menyebutkan Apa itu kitab suci Secara detail Tetapi Menyeluruh Bahwasannya kitab suci Pasti bisa dicek Dari sejarah Ataupun Hasbabul Nuyul Dari sejarah-sejarah Yang dituangkan Di kitab suci tersebut Teman-teman Dan itu bisa dicek Dan disitu Pasti menemukan teori Dan juga teori ini Pastilah Menjadikan kebenaran Suatu kitab suci tersebut Maka Maka untuk mengetahui Keaslian Keorijinalan Kitab suci Pastilah Ditentukan Dengan hal tersebut Teman-teman Oke langsung saja teman-teman Saya akan menampilkan Cuplikan dari Ustadz Yahya Waloni Bagaimana ceramahnya Kita simak Teman-teman Mengukur salah dan benarnya Suatu agama Harus menandaskan Pada pengakuan Eksologi Benar tidaknya Suatu agama Bukan dari perasaan Bukan dari asumsi Sama dengan orang Masuk Islam Dia masuk Islam Bukan kerana Dia bermimpi Bukan Dijelaskan Begitu jelas oleh Allah Kata Allah Sesungguhnya kami Sudah menurunkan Ayat-ayat yang Memberi penjelasan Barulah Barulah Setelah paham Dengan ayat Ayat yang diturunkan Dijelaskan Dijelaskan Sistematis Kontekstualis Teologis Dan rasional Jadi perpaduan Antara serata Tingkatan-tingkatan Keilmuan inilah Yang mendorong jiwa manusia Yakin Berdasarkan apa Fakta Begini Kalau terlalu berat Saya sederhanakan Semua argumen-argumen Teori Bible Kristen Tidak pernah Ada footnote Tidak pernah ada Catatan kaki Kalau di Islam lengkap Mengapa Ayat ini turun Karena pada waktu itu Terjadi sebuah Perkara historik Terjadi suatu Peristiwa saja Sejarah Yang kita kenal Dengan Asbabun Jadi orang Masuk Islam Tidak semarang Orang Masuk Islam Ibarat Seseorang Bak Seseorang Diwisudahkan Pada tingkat Seterata Satu Jadi kalau ada Orang masuk Islam Tanya Mana Mana skripsi Mana skripsimu Mana argumenmu Sehingga kau yakin Dengan Islam Oh enggak Saya masuk Islam Karena tadi malam Saya bermimpi Ketemu Nabi Muhammad Orangnya gagah Ini kalau saya dengar Tambah lagi Abu Nawas Di dalam Islam Tapi kalau dia mengatakan Saya masuk Islam Bukan karena rayuan Karena memang Tidak ada orang Masuk Islam itu Dirayu Semua Muhtadin Orang-orang yang mendapat Petunjuk di benua Amerika Di benua Eropa Bahkan di Indonesia Kompetensinya Keilmuannya Di atas rata-rata Mereka masuk Islam Karena keilmuan yang mereka pelajari Kompetensi spesialisasi ilmu Yang mereka tempuh Dan mereka miliki Ternyata mereka lihat Di dalam Al-Quran Oh ada Nah ini bagian daripada Logika Bukan logika manusia Benar tidak hanya suatu agama Bergantung kepada logika Kitab Suh Apakah betul Bible itu adalah Injil Apakah betul Kitab Suci Yahudi adalah Taurat Barulah kita pulang Come back To historis Kita kembali kepada sejarah Melihat ke belakang Apakah betul Kitab Suci Yahudi adalah Taurat Apakah betul Kitab Sutinya orang Kristen adalah Injil Itu yang kita kejar Dimana peristiwa Injil terjadi Dimana peristiwa Taurat terjadi Jangan pernah Ibu Bapak bayangkan Bahwa Taurat itu Adalah buku seperti ini Dan jangan pernah Ibu Bapak bayangkan Bahwa Injil itu Kitab Karena menyebut kitab Identik dengan buku Salah Sampai Para arkeolog Ahli sejarah Mereka sudah mencari Masuk ke dalam Gua Komran Tempat ditemukannya Manuskrip Naskah-Naskah Hingga sampai hari ini Yang disebut dengan The Dead Sea Scrolls Gulungan Naskah Laut Mati Ustaz tahu gak Mengapa menggunakan kata Laut mati Saya 4 tahun lebih Belajar di Yerusalem Seberot Mencari tahu Dalam program studi Doktoral Magister Saya dengan dosen Pembimbing saya Namanya Profesor Doktor Willy Loloang Konon beliau mati Di Manado Orang Manado Berdarah Belanda Dosen pembimbing saya Kami menyusuri Sampai ke pinggiran Sungai Yarden Kami masuk Sampai ke pinggiran Koptik 100 mil Sebelah utara Dari Yerusalem Mesir Kami datangi Kami cari tahu Dimana gospel The gospel Dimana Injil Kata orang Yahudi Disimpan di dalam Laut mati Tahu laut mati Kita lempar Sesuatu benda Di atas laut mati Benda yang berat Atau manusia Yang tidak bisa berenang Kita lempar Di tengah laut mati Orang tidak akan Tenggelau Karena kanar-kanar Menyating Kata Yahudi Injil itu Disimpan di dalam Dasar laut Apa betul itu Prof Kata profesor Profesor saya Dosen pembimbing saya Jangankan kita Orang Kristen Senangkan Tuhan Yahudi tipu Harus sistematis Harus sistematis Karena ustad-ustad Orang Kristen Bahkan pendeta-pendeta Di luar sana Mereka menganggap Kitab yang mereka pegang Itu The gospel Injil Ambil kitab suci Kristen Lihat Di depannya Kalau ada Injil Kalau kita cetakan Cetakan Quran Ditulis Holy Quran Quran Ditulis Holy Quran Wahyu Footnotenya Begitu kita buka Ayat-ayatnya Ada footnote Di bawah Catatan Catatan kaki Membenarkan Sebuah perkara historik Membenarkan Sebuah sejarah No history No truth No truth No theory No theory No Science Tidak ada sejarah Maka tidak ada ilmu Tidak ada sejarah Maka tidak ada Kebenaran No history No truth Tidak ada sejarah Tidak ada kebenaran Tidak ada kebenaran Maka tidak ada teori Dan tidak ada teori Maka tidak ada ilmu Pengetahuan Percaturan logika Di atas kemampuan logika Tersusunlah Kata membentuk kalimat Kalimat menjadi alineah Alineah menjadi bab Menjadi sebuah kitab Yang kita sebut sekarang Tapi dulu Bukan buku Taurat itu Dalam kebenaran sejarah Taurat itu adalah Dua loh patu yang kembar Yang diberikan Allah Ta'ala Kepada Musa Di bukit Tursina Eh Musa Aku berikan Kepada mu Taurat Ini Atau itu Ini Atau itu Umatah Muhammadin Musa bertanya Manur aini ya Rabbi Cahaya apa itu ya Tuhanku Nur Quran Jadi ketika Allah berikan Taurat kepada Musa Di gunung Tursina Bukit Tursina Allah Nubuahkan Allah berfirman Allah katakan Tersemak Tersemak Kerana hanya dua Nabi Yang face to face Dengan pencipta Hanya dua Nabi Yang berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Nabi Musa Dengan Nabi Muha Muhammad Jadi ketika Allah berikan Taurat Jadi ketika Allah berikan Taurat Ini Musa Taurat Dua loh batu kemar Five and five Yang disebut dalam Studi teologi Kristen The Ten Commandments Saya tidak hubungkan Israel Dengan Yahudi yang sekarang Karena Yahudi yang ada saat ini Gennya sama dengan orang Arab Yahudi yang ada sekarang ini Itu asimilasi Antara Arab Arabian And Romawi Yahudi yang ada sekarang ini Bukan asli Keturunan Ibrahim Keturunan Ibrahim Yang asli Siang malam Berdiam Di Mekah Namun walaupun demikian Para ahli Termasuk Lens Steiner Seorang Yahudi Yang golong Ahli golongan darah Memang Yahudi ini Kelebihannya apa Hampir 12% Piala Nobel di dunia Baik dalam ilmu Matematika Fisika Hanya mengaris Garis lurus Utara ke timur Apa Utara ke barat Selatan ke apa Timur ke barat Selatan ke utara Orang bisa menginjak kaki di bulan Itu teori Yahudi Albert Einstein Nah Lens Steiner ini adalah Ahli golongan darah Kalau tidak ada Yahudi Kita gak tahu Mana bapak kita Mana ibu kita Ilmu genetik Tidak ada Tidak ada Silsila Yang identik Dengan Yahudi Dan Kristen Kalau kita bicara Tentang Peristiwa Silsila Parana Nabi Oh saya sekolah Kesana dulu Saya mengerti dulu Di Israel Saya lihat Bagaimana orang Yahudi Beribadah Orang ada Ustadz di Jakarta Kita mengatakan Tempat peribadatan Yahudi Namanya Sinagoge Ini Ustadz saya meluruskan Tempat ibadah orang Yahudi Bukan sinagoge Tempat ibadah Yahudi Adalah Bed Tefilah Dewan parlimen Yahudi Namanya Bed Knesset Rumah-rumah Studi Yahudi Namanya Bed Hamidras Kalau kita Hamidras Itu adalah Madrosa Sekolah Sama dengan Yahudi Memiliki banyak Sinonimisasi Dalam sebuah Kosa kata Tauk ayah Kita umat Islam Mengucapkan Bagaimana dengan agama Yahudi Agama Yahudi Namanya Yudaisme Ikrar Kredo Pengakuan Syahadat mereka Menyebutkan Semah Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Ehad Ahad Sama Pernah dengar Perdana Menteri Ehud Olmer Ehud itu Diidentikan kepada Manusia yang dilahirkan Anak sematawayang Orang Yahudi Kalau punya anak satu Namanya Ehud Setelah Benyamin Netanyahu Baru ada Perdana Menteri Ishak Rabim Setelah dibunuh Pengawal pribadinya Benyamin Netanyahu Kemudian Ehud Olmer Anak tunggal Anak salah satunya Nah Kalau kita merujuk Pada rentetan Sejarah ini Ketika Allah Berikan Taurat Kepada Musa Lalu Allah Katakan Wahai Musa Ini Atoitu Umata Muhammadin Dengar Wahai Listami Kata Allah Dengar saya Aku akan Memberikan Kepada umat Muhammad Dua cahaya Untuk menerangi mereka Dari dua kegelapan Maka Musa bertanya Manur aini ya Rabbi Manur aini ya Rabbi Cahaya apa itu ya Tuhanku Faqalaullahu ta'ala Nurul Quran Wa nurul Ramadan Wa ma'jul matani ya Rabbi Dari dua kegelapan Apa itu ya Tuhanku Jul matul qabri Wal yaumal Kiamat Ketika Allah Berfirman Kepada Musa Tentang umat Muhammadin Tentang datangnya Umat Muhammad Apakah Rasulullah Sudah ada Sebagai Nabi Pada waktu itu Jangankan Nabi Lahir pun Belum Supaya lebih dekat Pemahaman ini Secara teologis Kalau debat Dengan kapir-kapir Makanya saya Tidak berdatang kapir Youtube itu pak Karena didunjangankan Di Indonesia Didunjang ini Tidak ada kelas Saya sekolah Di sana Dan tahu persis Saya ambil Supaya lebih dekat lagi Di dalam Quran Surah Asaf Ayat yang ke-6 Wa'id sekolah Isa ibn Maryamah Ya Bani Isra'ilah Ini Rasulullah Ilaikum Musadikolimah Baina yadayam Minat Taurat Wambas Isra Bi Rasul Liliati Mim Badismuhu Ahmad Waktu Nabi Isa Menyampaikan Nubuah Risalah Informasi Tentang datangnya Ahmad bin Abdullah Ahmad bin Abdullah Nabi Muhammad S.A.W Apakah Rasulullah sudah ada Atau belum pada waktu itu Waktu Nabi Isa Menyampaikan Nubuah Nah itu dia teman-teman Cuplikan video Video dari Ustadz Yahya Waloni Yang menerangkan Bahwasannya Beberapa Muhtadin Ataupun Para Mu'ala Tentu Berdasarkan Keilmuannya Ataupun Mempelajari Dari ilmu-ilmu Agama Islam Ataupun Ketauhitan Agama Islam Dan ketika Menerima Hidayah tersebut Ataupun Menerima Ilmu Islam Tersebut Kemudian Baru menjadi Orang Muslim Teman-teman Dan kebanyakan Fakta tersebut Atau fakta Lapangan tersebut Sudah terjadi Teman-teman Bukan Berdasarkan Mimpi-mimpi Ataupun Mungkin Dongeng-dongeng Tetapi Kebanyakan Orang yang menjadi Mu'ala Muhtadin Yaitu Karena Keilmuannya Ataupun Logika berfikirnya Mempelajari Al-Quran Ataupun Mempelajari Ilmu Tentang Al-Quran Teman-teman Jika kita lihat Dari cuplikan video Barusan Teman-teman Memang Disitu Terkait Dengan Agama lain Karena Mungkin Pengalaman Dari Ustadz Yahya Waloni Yang backgroundnya Adalah Muhtadin Ataupun Mu'ala Tetapi Ustadz Yahya Waloni Lebih suka Disebut dengan Muhtadin Yaitu Orang Karena Mempelajari Ataupun Menerima Ilmu Mempelajari Keilmuan Dari Islam Agama Islam Kemudian Mendapatkan Hidayah Ustadz Yahya Waloni Menceritakan Pengalaman Pengalaman Pribadinya Dan Dikemukakan Di publik Nah Bagaimana Pendapat Teman-teman Jika ada Komentar-komentar Yang mungkin Bisa memberikan Masukan yang Positif Bisa menambah Ilmu kita Semua Jangan sampai kita Berkomentar yang Negatif Teman-teman Dan Apa yang kita Bicarakan Apa yang kita Komentarkan Menentukan Berlaku Kita tercapmin Dari Apa yang kita Lakukan Teman-teman Nah oke Itu saja teman-teman Video dari channel Miltalo Ulum Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan like video Di channel Miltalo Ulum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh